hai hai semuanya balik sama gua karena gue main game one pushman jadi ini adalah sebuah game OPM yang baru ya OPM terbaru dan kayaknya ini game privat ya game privat server bukan game yang ofisial resmi gitu ya karena tadi aja gue downloadnya itu dari website dari Facebook ya dan ini hari pertama kali dia rilis dan servernya tuh udah 9 ya bentar lagi mungkin 10 atau udah 1215 herpernya ya dan katanya ini mirip sama game Pocket I'm coming ya enggak tahu juga ya karena gua belum nyoba main ya ini gua baru mau coba main gitu ya gameplay kayak apa gacanya kayak apa tapi kalau gua lihat tadi gua cek tuh dapat tiket banyak banget ya pertama kali main dapat eh dapat kode redem yang OPM 88 OPM 84 kali itu langsung dapat 100 tiket buat gacha jadi game ini mirip-mirip kayak kayak ini ya Dragon Ball Universi sama yang Naruto yang kemarin Naruto private shaper di awal langsung dikasih gacha banyak sama VIP gratis ya VIP 3 langsung cuy jadi game ini tuh ada situ VIP bentar-bentara gua takut ini copyright musiknya dari game ini soalnya ini gamenya privat shaper cuy ya siapa tahu dia dia menggunakan musik yang berbahaya cuy nah ini aja di mungkin ini amannya karena musik-musik begini aman harusnya sih cuy lebih aman lagi kalau pakai musik gue sendiri sih emang tapi bentar kita lihat VIP ya di sini ada VIP sistem cuy dimana VIP Oh di sini cuy jadi ini kalau kita top up ya kita ada mendapatkan VIP mirip kayak OPM yang sebelum-sebelumnya ya ada VIP juga dan sama mirip-mirip game-game ideal yang lain sejenis ini kayak pocket incoming DLL itu kan ada VIP sistem juga ya bisa dibeli-beli gini juga ya game begini ya gua nggak menyarankan untuk kalian top up ya gua sih bukannya apa ya ya karena game ini game privat shaper top up boleh si top up asal tau apa jangan banyak banyak ya top up receh-receh aja lah sekedar top up kalau banyak-banyak bahaya tau-tau gamenya hilang mau ngomong apa cuy Oke kita langsung aja mulai game ini gua pakai musik gue sendiri aja lah gua takut berbahaya nih musiknya ya Oke musik gue sendiri aja tar oke pakai musik gue sendiri kita langsung main aja suara musiknya diri gamenya kita matiin aja dulu agak-agak berbahaya cuy kemah cara mati musik gini kah mending dikecilin main nggak sih nah ya segini mungkin aman segini kita langsung gacha aja kali ya di sini gua udah ada metal bed cuy dan ini udah gua udah gua up metal bednya ya udah level berapa nih level 10 ya ini gua main di server 7 ya kalau nggak salahnya nama gua kaki kuku keram eh nickname gua kocak ya kita langsung aja ini gua belum level 20 sih ya tapi nggak apa-apa ya kita gacha aja langsung coy kayaknya banner yang spesialnya belum ada nih harusnya ada banner yang kayak macam limited gitu cuy ya Atau emang tunggu ada eventnya itu tapi kayaknya harus levelnya level berapa dulu gitu kita langsung aja deh gacha ya tapi gacha yang mana nih banner ya ini kayaknya fragment ya mungkin yang di atas cuy ya banner ini kali ya gajahnya bantet-bantet lagu kayak mana sih musiknya baru gua belum gacha udah belum habis musik cuy pakai musik yang biasa gua buat aja deh konten-konten gua ya tapi kegedean sebentar kita kasih dulu musiknya Oke let's go bulan puasa ini khusus yang gini itu bawahnya aus ya mau minum kita langsung aja gacha di sini kita lihat dulu karakter SSR apa yang bisa kita dapatkan di bander ini ya di sini ada zombie man wow gua udah gua udah lama nggak main game OPM serius cuy gua kangen juga sih kayak sama karakter-karakter yang ada di One Pushman the strongest ya karena gua dulu main OPM the strongest cuy punyanya si finger pun ya itu gua habis uang banyak juga cuy ya gila gua habis tuh ya di di atas di atas 6jt cuy bisa itu beli motor second aku udah dijual cuy cuma 600 ribu atau 400 gitu murah banget ya gila itu game ofisial cuy apa lagi game yang privati gini kalian top up gila-gila dijual receh banget sih paling akunnya dijual cuma Rp150.000 top up 10 juta akunnya dijual cuma Rp150.000 mampus bisa lu bukan rungkat lagi cuma udah jatuh ketimbang aja cuma cuy ini wkw ada wasdog mainnya mendingan jadi F2P aja cuy let's go gacha tapi gua nggak tahu ini tier listnya nggak ada ya ini karakter apa yang harus kita cari soalnya tadi gua coba itu karakternya beda-beda cuy ya kayak skill-skill itu beda dengan One Pushman the strongest jadi bingung gua kalau di OPM strongest itu yang kita main 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 sepet sih cuy jadi semakin kentang sepet sama kita punya setun itu sakit banget sih ya kalau di sini tuh nggak tahu gue ya apalagi nyarinya belum apa-apa dikasih game empat nih kalau di OPM strongest ya ini nih kayak limited game empatnya harus beli kayak beli battle pass gitu guys beli battle pass kalau mau salah gua dulu baru dapet nanti bentar-bentar cuy nggak tahu kenapa ya di sini kok aneh gitu cuy kita kata lagi deh kan ngasih lah itu dapat game empat tuh jadi ini tuh kayak gue inget sama game ideal dinasya di situ game yang dimana setiap kita gacha satu kali multi itu pasti dapet SSR satu ini gachanya gampang cuy nggak kayak main Naruto ya main Naruto kemarin itu setiap kali satu kali multi itu nggak pasti kita dapet ninja yang orange gitu sedangkan di sini tuh langsung dapet SSR cuy satu kali multi pasti dapet kayaknya kita lihat ya kayaknya dapet deh itu karakter apa tadi keren juga cuy tuh dapet cuy jadi satu kali multi itu pasti dapet SSR di sini nah ini harusnya bisa dipilih cuy mana yang bagus mana jelek gitu karena satu kali multi-multi pasti dapet cuy uh di sini ada deadgatling gua di opm strongest enggak enggak ada karakter ini nih ya gua nggak nyampe karakter ini muncul udah pensi duluan gua cuy udah jual aku nih coba bentar gua bingung juga ya karakter yang mana yang bagus ini ya bentar-bentar kita ke karakter dulu bingung cuy ini karena kita setiap kali multi itu dapet apakah kita pakai yang kita bisa up dulu ya se-bisa kita up sampai bintangnya Max itu bintang berapa ya itu gue lupa ini sampai bintang berapa nih bisa sampai bintang 9 nggak ini kan awal gini kan kalau belum di up itu bintang 3 cuy ya ini ada kosong slot 3 lagi nih bisa bintang 6 berarti nanti kalau bintang 8 tuh harusnya dia berubah kuning bintangnya ini jadi merah atau ungu gitu ntar gue bingung juga nih di sini itu ada fraksi-fraksi gitu apa enggak di sini ada hijau-hijau itu apa cuy Hah apaan sih ini mirip ya ini kenapa dibilang mirip pocket incoming ya cuy ya Pokemon private shaper kocak itu ya ini tuh mirip sih emak kondila dari sini di sini ada alpha beta gamma delta nah ini mirip sih gua nggak ngerti nih kayak begini-beginian nih sigma operation pi eta apa ini maksudnya cok nih agak-agak ribet ya kalau gua nggak paham sih Hai wah ini ada sesuatu yang bagus di start yang kita perlukan sebenarnya karena ini gue bingung di sini hijau ya kalian lihat di sini tuh di genrenya ini ada dua tuh ini api gitu genrenya Zeta ini setnya api gitu loh yang kayak begini-gini itu ribet cuy ini Zeta dari sini kapa apa Zeta dan kapa gitu bingung bingung gue di sini tipe-tipe nih apalagi sepetnya sumber 97 ya kecil banget ya Coba kita lihat yang di atas sepetnya berapa Oh lebih kenteng G4 cuy sepetnya seratusnya karena game-game begini tuh semakin sepetnya tinggi semakin bagus sih harusnya jadi jalan duluan dia dari atribut polos aja sepetnya kalah gitu kalau metal bed gua berapa sepetnya mana metal bed gua metal bed gua mana cuy metal bed gua sepetnya 181 mungkin karena udah di up levelnya sih kita coba kacau lagi deh bingungin gua aja kayak begini ya eh bentar-bentar-bentar ini ada bonus nih dan di sini tuh ada bonus-bonus gini cuy ya Aduh lagu gua mati ya Coba kita ngasih lagu lagi musik gila udah sembilan menit aja nih yee gua belum puas mainnya cuy udah sembilan menit aja lagi lu ibarat katanya ini belum ngapa-ngapain udah begi udah mau kelar aja nih manjur lagi-lagi lagi-lagi gaca-gaca-gaca lagi-lagi cari karakter lain-lain ya kelewatin aja lah kelamaan cuy kok dapet pelan2 punya si Mike Nike ya kita gata lagi dapat pasimen Oke dapat pasimen coba pakai animasi deh tapi bener-bener mirip Pokemon em itu ya Pocket F kami itu sih dari atributnya ya kayak begitu sih ini dari tampilan gacanya animasinya juga mirip sih kok gua dapet Maiko terus ya ada apa dengan Maiko Maiko kampret ini oh kayaknya narik facieman payah nih eh bukan facieman glory bus ya karena disini kita ah setiap kali gacha dapet fragmennya glory bus dan glory bus bagus disini kayaknya bagus glory bus disini cuy karena dapet ya matanya gratisan apa ya ampun fragmen doang emang lu pikir gua mikir dikasih fragmen begitu untuk apa cuy ah ini dia cuy glory bus ya kayaknya bagus glory bus tapi nggak tahu tapi kita cek sepeta glory bus berapa ya sabar sabar cuy eh dapet dua itu cuy ya dapet glory bus sama itu cuy dapet si prisoner itu ya yang kayak kayak bencong itu cuy ya dapet ini nih puri puri prisoner Angel Angel apa gitu tinju pukulan dia ya kocak aja kita coba kita lihat sepetnya dulu ya ah kecil banget sepetnya 58 badan doang gede sepet kecil badan gede ya kecepatan 80 uh sepeta 80 kita lihat kalau facieman 80 sama nih Apakah jenisnya sama facieman itu beda ya jenisnya beda tapi sepetnya sama cuy gua nggak nggak tidak bingung gua dia kenceng banget sepet itunya ya kecepatan sedangkan si ini Oh lebih kenceng lagi tapi 24 ini bagus berarti Maiko loh udah kita gaca lagi wadah konten bakalan lama cuy ya nggak apa-apa ya mohon maaf aja kalau konten gua bakal kepanjangan nih bisa sampai 20 menitan tebak-tebak ini kenapa ngelag anjir malah ngelag cuy kita gamenya entah koneksi gua tinggal lagi tuh kita lihat apa nggak dapet Oh dapet Kabuto cuy ya tapi kelamaan ya kok gajah begini ya kita lewatin aja lah usah pakai animasi kelamaan kita dapet Kabuto ya bukan Kabuto Senin ya cuy ini bukan Naruto ya Oh kok nggak bisa skip animasi tuh cara pencet skip animasi ya tadi kayak mana ya Eh dapet ini cuy sweetmax tadi gajah skip animasi gimana deh mana 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 kok nggak bisa skip animasi lagi cuy eh kocak tadi bisa sekarang nggak bisa Oke dapat Kabuto lagi dan tiket kita ada 43 ya sisa 43 ya oke dapet Oh dapet Oke nyari ini susah sih nyari si watchdog mainnya agak kapaya ya baru saat dulu gua dapet dan dapet puri-puri kapret Mg4 Oh dapet lagi bentar bentar musik gua mati dan ini durasi video sudah 13 menit ya sabar cuy ya anjir ini di laptop gua kenapa ada semut aja terlalu manis laptop gue dan berguruh-guruh semut kampret Oke kita gas lagi gajah tiket tinggal 13 dapat Sonic puh apakah Sonic buh kecepatan Sonic kenceng banget cuy berarti Sonic nih bagus ini 110 spednya Oke disini kita bisa gajah pakai diamond tapi kita lihat ya diamond gua hanya ada 2800 setu ya berarti game ini nggak sebagus ini sih nggak sebaik Naruto sama yang Dragon Ball Universi ya kalau Dragon Ball Universi sama Naruto tuh belum apa-apa aja kita dikasih PP nya di atas 10 ya habis itu diamond kita banyak cuy kalau disini diamondnya cuma 2000 ya cuma 2000 diamond gua cuy jadi kita harus kelarin story buat dapet diamond-diamond gratis cuy kalau enggak ya kayak mana nih Oh ini dapat fragmentnya si ini nih cewek tadi ya Maiko apa namanya bentar gata Oh kok bukan Maiko ini ya Oh ini beda cuy gila seksi banget karternya cuy dos namanya dos apa namanya dos nama kodos ini top up nya oke siapa juga mau top up gua masih mencoba game ini ya nggak mungkin gue langsung top up gila aja lu bentar gue ambil ini dulu buset nih ambil ini capek begini nggak langsung satu klik langsung kelar semua gitu satu-satu manual gitu ya WDU banget oke kelamaan nanti aja lah gue mau lihat ininya dulu karakternya nanti apa sih yee kita karakter gua dapat dulu cuy gue boleh sepetnya ya kita lihat ini ada wasdog main di sini ya tipe apa sih ini cuy gue bingung cuy V dan Upsilon itu yang bagusnya ya apa atribut defaultnya gitu tapi bingung gua pusing kepala ada sifat begini segala macem nih apa gitu keterangan 1.1 atribut plus 10 09 berarti atribut minus 10 Oh pasti kalau 09 jelek ya yang bagus 1.1 nah ini gua dapetnya 1.1 apa bukan nggak jelas nih cuy bingung cuy nggak ngerti lah kenapa game ini kayak begini ya jangan jangan kayak gitu harusnya bikin bingung orang kita lihat sepetnya 80 ya di sini 80 sama nih sepetnya Oh ternyata beda-beda cuy tergantung ini ya tergantung yang dapet ininya nih yang atribut-atribut bego ini cuy jadi atribut bawaan awal itu bisa beda-beda spt cuy karena disini nih Wah berarti ini hoki-hoki ya cuy berarti kita pakai karakter yang atributnya bagus ya cuy ya meskipun karakter sama atributnya beda kayak ada satu dapat atribut yang bagus petnya bisa ke lebih kenceng gitu cuy yang atribut jelek bakal sepetnya ini lambat cuy katil-katil disini ini karakter sama sama-sama-sama nih belum diapapain tapi atributnya beda cuy disini sepetnya 100 ya gila anjir parah banget ini atribut yang belum gua dekin udah level 1 cuy disini atknya berapa 970 disini Oh atknya lebih gede loh atknya ini lebih gede dan sepetnya lebih kenceng ya 104 lu cuy pacimennya berarti jelek nih Wah kabuto gua kabutonya darahnya tipis banget ini darahnya 4300 ya ini kabuto darah 4100 Aduh ini lagi lebih lebih tipis tapi sepetnya lebih kenceng ya kabuto ini nih 72 ya ini kenceng nih 93 nih gua nggak ngerti lah kayak begini kenapa gamenya kayak begini gitu coy 08 1.2 1.2 tuh yang gua dapet kah bingung gua mah sumpah kayak begini tuh bikin pusing coy kenapa buat gamenya yang mirip poke incoming anjir sebagai pemain one push pender's roll guys gua bingung main game ini serius pakai atributnya ada yang beda-beda kalau dari hoki disitunya sepetnya 72 oke disini oh kan bedakan kalian bisa lihat disini ya ini sepetnya 93 nih ini sepetnya 102 tapi HPnya lebih tinggi yang ini 4300 disini HPnya lebih kecil tapi attacknya itu lebih tinggi lagi cuy jadi kita harus pilih-pilih ini mau pakai yang mana di up Sonic disini sepetnya kecil lagi 87 anjir dan ini Aduh sepetnya kecil ini 94 ini 100 paling gede tuh yang 100 berarti gua pake yang 100 ya paling tinggi yang gua pake sih kampret game-nya bikin bingung ya kita gaca lagi deh sekali deh bentar-bentar coba pakai musik dari game-nya apakah karena copy-nya kayak kita coba ya eh bentar-bentar kita gedein suaranya musik dari in-game-nya oke kita gaca lagi ya gaca lagi pakai diamond kita habisin eh tau-taunya ada beda limited gitu kan oke ini starter jelek nih masa sepetnya 26 gila goblok banget 26 cuy wuh sekali pencet 1800 cuy langsung abis loh coba kesekali-sekali aja deh wah parah cuy sekali sepencet itu abis langsung game-nya langsung cukup kecukup lagi cuy langsung disuruh top up ya cuy ya game yang sangat-sangat aduh sangat-sangat waduh ini game cuy sangat-sangat waduh ya belum apa-apa disuruh top up ya gacanya langsung abis begitu saja berarti kita harus kelari story-nya cuy berarti konten ini bakal berakhir di sini cuy ya ini pertama kali gua main dan gua coba gameplaynya ya begitu ya seperti kalian lihat sendiri ya emang mirip pocket incoming ya cuy ya dan ada begini nih ada pikapa ini banyak banget ini jenis-jenisnya ya bikin pusing cuy tergantung dapat statnya apa atributnya beda-beda karakternya sama tuh bener-bener bikin lu pusing cuy di sini dapat pasimen eh dapet kabuto gua dapet berapa 2 P3 ya yaudahlah gini dulu deh nanti gua buat konten lagi ya cuma kode demi eh kode dari preregis ya yang gua dapetin dari game ini itu gua coba di safer lain safer yang lebih baru lagi itu gua coba udah nggak bisa cuy jadi satu kali doang pakenya kode preregis ya wah pusing juga kepala gua oke geng thank you thank you thank you enggeri dulu ya enak 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 enak